Keluarga Yosua Huta Barat siap bersaksi di sidang Eliezer pada selasa pekan depan. Apa keterangan yang akan disampaikan keluarga Yosua? Petang hari ini sudah bergabung dengan Rohani Simanjuntak, Bibi Yosua Huta Barat melalui sambungan telpon. Bu Rohani, selamat petang. Selamat sore, Bu. Bu Rohani, saat ini Anda dan Romongan sedang perjalanan menuju ke bandara untuk berangkat ke Jakarta, benar ya? Ya, kami lagi di jalan ini mau menuju ke bandara. Baik, siapa saja, Bu Rohani, yang berangkat ke Jakarta hari ini? Yang ikut hari ini saya sendiri, Roslin Emika, sama Sangka Sian Suri. Bertiga ya? Seorang, iya. Oke, kalau keluarga yang lain, kapan berangkat? Besok, hari Senin. Oke, jadi total yang berangkat ke Jakarta itu siapa saja? Ada berapa orang? Sebelas orang kami dari Jambi. Sebelas orang? Semuanya, iya. Jadi, saksi yang sebelas orang ini dari pihak keluarga dan termasuk juga kekasih dari Yosua ini hadir secara offline di Jakarta, hadir di persidangan di PN Jaksel ya, Bu, ya? Iya, ada, hadir semua. Oke, baik. Bu Rohani, apa yang kemudian sudah disiapkan untuk menjadi saksi nanti dalam persidangan? Kami mempersiapkan kesehatan dan mental. Ada yang khusus sampai harus menyiapkan mental untuk di persidangan nanti? Ya, kita kan namanya di persidangan itu kita nggak tahu. Lagian juga kan kita belum pernah menghadapi kayak gitu kan, jadi kita harus mempersiapkan mental gitu. Baik. Bu Rohani, untuk sidang yang hari Selasa sebagai saksi di persidangan Eliezer, siapa saja itu nanti, Bu? Semua kami hadir, harus selasa. Sebelas orang ini akan bersaksi untuk Eliezer? Iya, betul. Baik. Apa saja yang sudah mungkin berbicara dengan pengacara terkait dengan apa yang harus disampaikan dalam persidangan nanti? Oh, iya. Apa yang dipertanyakan sama hakim, sama Jakarta nanti, ya itulah yang kami jawab. Apa yang kami lihat dan apa bukti-bukti yang ada sama kami, itulah nanti akan kami sampaikan ke pengadilan. Baik, baik. Miss, ada hal yang khusus misalnya soal hubungan dengan Sambo atau lain sebagainya, Ibu? Masalah hubungan dengan Sambo, kami kalau saya, nggak ada hubungan saya dengan Sambo. Tadi atas pembunuhan berencana, kami kan ada barang-barang bukti-bukti yang sudah tercantum di HP kami juga kan, seperti luka-luka, tembakan, dan begitu juga sayatan-sayatan yang kami lihat. Nanti kami akan saksikan di sana. Oke, baik. Jadi apa yang kemudian dilihat, dirasakan oleh keluarga, itu yang kemudian akan disampaikan begitu ya, Bu Rohani? Iya, iya betul. Termasuk juga soal bagaimana selama ini Yosua bercerita mungkin tentang pekerjaannya, tentang hubungannya dengan Ferdi Sambo dan juga Eliezer dan juga tersangka lainnya atau terdakwa lainnya, Bu. Itu juga akan disampaikan juga, menjadi pertimbangan juga. Iya, betul. Di saatnya Yosua bekerja dengan Pak Ferdi Sambo kan, di sana kami juga ada cerita waktu di BAP kemarin itu gimana pekerjaannya waktu bersama dengan Ferdi Sambo. Jadi, keterangan kami di BAP akan kami serangkan juga nanti di persidangan. Oke, Bu Rohani, terkait dengan Eliezer, dalam sidang ia sempat menyebut ya, kalau dia tidak bisa menolak perintah Sambo gitu. Bagaimana keluarga melihat keterangan ini? Kalau pihak dari keluarga ya, dia tidak bisa menolak katanya, seharusnya dia menolak. Mestinya, kayak si RR ya, bisa menolak. Kenapa? Dia tidak bisa menolak. Kan itu. Terus, seharusnya dia harus memberikan keamanan kepada almarhumi Nopiansa Yosua. Baik, jadi Ibu merasa bahwa harusnya dia bisa menolak apa yang diperintahkan oleh Sambo begitu ya? Iya, betul. Ada juga omongan ya, bahwa Eliezer mungkin saja atau dinilai punya peluang untuk bebas dari hukuman, kalau misalnya ia bisa membuktikan bahwa apa yang ia lakukan karena perintah begitu. Ada tanggapan dari keluarga soal itu? Kalau dari pihak keluarga ya, namanya sudah membunuh. Harus dihukum dengan apa yang ditentukan di negara kita. Kan ada, negara kita kan punya hukum. Jadi dia tidak bisa lepas dari hukuman karena dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Baik, meskipun sebelumnya sempat menyebut memaafkan Eliezer, tetapi tidak untuk proses hukum begitu ya? Artinya proses harus terus jalan. Begitu ya, Ibu Rohani ya? Iya, iya. Baik, baik, baik. Bu Rohani, sekarang ini semuanya sedang dalam perjalanan menuju bandara, bersiap untuk terbang ke Jakarta, dan semua sekali lagi sudah siap secara fisik dan mental untuk menghadapi persindangan yang nanti akan panjang sekali juga. Ya, betul. Kami sudah sampai di bandara, Sultan Taha. Oke, ada pesan khusus mungkin dari orang tua Yosua ya dan ibunya? Kalau pesannya sama kami, maksudnya? Iya, sama Ibu. Ada pesan khusus yang disampaikan? Cuma pesannya sama kami kemarin, duluanlah berangkat, nanti kita bertemu di persidangan gitu. Karena kebetulan kan orang itu PNS, jadi orang itu ada persyaratannya untuk izin gitu. Jadi makanya orang itu belakangan berangkatnya. Baik, baik. Baik, tadi Ibu sempat menyebut soal ada bukti-bukti dokumen ya, soal luka dan lain sebagainya. Ada bukti-bukti lain juga yang kemudian dibawa selain foto-foto luka dan lain sebagainya? Kalau masalah itu kayak ada kemarin, kayak sendalnya ada juga bukti dengan kami, ada juga gitu. Cuma kalau yang ada sama kami itu cuma foto-foto itulah yang ada. Oke, artinya tidak ada bukti-bukti lain ya Bu? Hanya foto-foto saja ya Bu ya? Iya. Tapi melihat semua proses yang sudah berjalan saat ini, sudah merasa lega dari pihak keluarga? Sudah merasa lega, iya. Baik, tapi tentu saja prosesnya akan terus berjalan dan sekali lagi proses hukum tidak boleh berhenti sampai di sini. Terima kasih Ibu Rohani Siman Juntak, Bibi dari Yosua, Huta Barat. Iya, sama-sama.